Oke, baiklah kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan, saya minta tolong, kerelawan untuk memimpin berdoa, siapa yang mau membantu malam ini. Adakah yang bersedia membantu memimpin berdoa malam ini? Yang belum? Oke, kak Uyad, bangga kak Uyad. Siap kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kesehatan. Marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kak Uyad. Bukanku, kak Uyad, kak Uyad, kak Uyad, kak Uyad, kak Uyad. Belajar, belajar. Belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Belajar, belajar. Oke, terima kasih, kak Uyad. Kita sudah sampai ke pertemuan ke-8 ya, kak Uyad. Tidak terasa pertemuan terakhir di modul 1. Saya membagikan dulu layar. Ya, ini kakak-kak slide-nya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan naik sejahtera. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Kita masuk di modul 1.6 yang judulnya Pengembangan Perencanaan Pembelajaran PJOKA. Kesepakatan bersama, ya seperti biasa saya bacakan, menyalakan kamera dan situasional jika tidak memungkinkan, boleh dimatikan, mematikan mikrofon, hadir sebutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal wajar. Satu tambahan lagi kita boleh sambil minum. Kita lanjutkan. Tujuan umum dari modul 1.6 ini adalah guru mampu memahami pembelajaran PJOKA sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Kesepakatan khusus guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOKA. Ini secara khusus sesi dari pertemuan kali ini, tujuannya adalah serta dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan rangka backward design. Ini tujuan khusus sesinya. Ada pun agenda kegiatan kita malam ini, 2 CP, 1 jam 30 menit ya. Pertama, langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design. Yang kedua, analisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design. Oke. Ini pengembangan perencanaan pembelajaran PJOKA. Pembelajaran satunya perencanaan pembelajaran PJOKA yaitu kita elaborasi isi 1 JP ini asinkron. Ini apa namanya agenda kegiatan kita di modul 1.6 ya. Elaborasi isi 1 JP asinkron berarti ini di LMS nih. Serta mengelaborasi 1 langkah-langkah pembelajaran, pemusuhan tujuan pembelajaran, pendekatan asesmen pembelajaran, pendekatan pembelajaran, serta mengunggah RPP atau modul yang dimiliki yang baru disusun di LMS. Nah, nanti kakak-kakak menyusun RPP lalu diunggah di LMS. Kemudian 2, kuatkan pemahaman sebanyak 2 JP. Ini tetap maya yang sekarang kita lakukan. Fasilitator memandu peserta untuk berdiskusi, menelaah dan menganalisis RPP ataupun yang baru disusun. Diawali dengan meminta peserta menjawab pertanyaan pemandu refleksi. Ini tetap mayanya sekarang menjawab 3 pertanyaan kunci. Kedua, melakukan diskusi kelompok untuk menelaah dan menganalisis RPP yang diunggah ke LMS. Dan ketiga, melakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telah dan hasil analisis RPP atau modul ajar. Lalu ini asik kon lagi di LMS, serta mengembangkan dan memperbaiki RPP atau modul ajar berdasarkan hasil analisis dan sesuaikan dengan backward design. Lalu refleksi, serta melakukan refleksi secara pribadi terkait makna pembelajaran yang baru pembelajaran baru yang diperoleh setelah mempelajari modul 1.6. Ini kerangka kegiatan untuk modul 1.6. Nah, saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu dipertimbangkan. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan merencanakan pembelajaran. Kira-kira apa saja, kakak-kakak, 3 komponen utama ini? Boleh ditulis di kolom chat, kakak-kakak? 1, 2, 3, apa saja? Satunya apa? Duanya apa? Tidaknya apa? Di sini. Saat akan mengajar, banyak komponen yang perlu dipertimbangkan. Ada komponen utama, 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Apa saja? Kira-kira, kakak-kakak? Oke, Kak Adit. Perencanaan, pelaksanaan, assessment. Oke, yang lain? Silahkan, kakak-kakak. Kak Uyad. 1, tujuan. 1, tujuan. 2, langkah pembelajaran. 3, Kak Uyad. Oke, sambil menunggu yang lain. Kak Uyad baru 2. Kamei, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan assessment penilaian. Oke, Kak Mei. Kak Repti, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, penilaian, atau evaluasi. Kak Repti. Kak Uyad, nomor 3, penilaian. Kak Rodiana, 1, tujuan. Maaf, kak. Kepencet, kak. Lagi nyetik. Oke, lanjut, kak. Oke, yang lain. Apa saja? Tiga komponen utama. Ini komponen RPP, ya. Kak Jimmy, tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, penilaian. Oke. Oke, kak Yayan, tujuan pembelajaran, penilaian, kegiatan, pengajaran. Kak Agung, tujuan pembelajaran, proses pembelajaran, penilaiannya. Kak Wildan, tujuan, langkah, assessment. Kak Fendi, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian. Kak Rodiana, tujuan, langkah, penilaian. Yang sudah ini, ya, kak, setelah tadi kepencet, Kak Rodiana. Kak Sofyan, tujuan, langkah, pembelajaran, penilaian, atau evaluasi. Oke, kakak-kakak, masih ada? Ya, secara umum hampir sama semua, nih, kakak-kakak, ya. Tujuan pembelajaran, penilaian, aktivitas pembelajaran, Kak Dikdik, gini. Oke, baik, kakak-kakakak, kita akan buka, lihat kesesuaiannya. Tiga komponen utama yang perlu kita pertimbangkan untuk merencanakan pembelajaran. Kak Iqbal, aku kasih waktu, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran. Kita lihat. Nah, ini kakak-kakak jawabannya, ya. Komponen utamanya tujuan pembelajaran, assessment pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Ini umumnya sudah paham bahwa ini komponen utama yang penting, ya, kakak-kakak, kemarin juga sempat disinggung di materi pertemuan sebelumnya, bahkan tentang backward design ini. Nah, ini kakak-kakak dalam prakteknya, biasanya, nih, kemarin saya sempat disinggung juga di pertemuan sebelumnya, biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas apa yang ingin dilakukan. Dengan backward design ini, kita akan mulai dari sini. Tujuan, assessment, ini menjadi urutan, nih, kakak-kakakak. Urutan kerangka pikir. Urutan kerangka pikir. Mulai dari tujuannya, assessment, dan aktivitas. Tujuan pembelajarannya apa? Kita mau, anak kita bisa apa? Lalu, assessment-nya bagaimana? Kita akan menyatakan bahwa anak kita sudah mampu mencapai tujuan yang kita inginkan. Lalu, baru kita tentukan aktivitas untuk mengarah ke tujuan ini, dan bisa kita ambil assessment. untuk kakak-kakak kurang lebih begitu. Kita lanjutkan. Nah, ini backward design. Ini lanjutannya. Dimulai dari ujung yang akan kita capai. Kemudian mundur ke belakang sampai pada titik di mana kita akan memulai. Itu ya kakak-kakak terangka berpikirnya. Backward design itu, kita mulai dari tujuannya dulu. Kita akan ke sana tujuannya dulu. Baru berikutnya assessment dan lalu aktivitasnya. Itu maksudnya. Nah, oke. Kita akan merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir. Kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi, fokusnya adalah tujuan akhir. Nah, seperti yang ini. Biasanya ya. Biasanya kita akan langsung menentukan aktivitas apa yang ingin dilakukan pada saat pembelajaran. Sekarang, kita ubah. Kita fokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik. Jadi, kita tidak terlalu, tidak dulu, tidak dulu fokus atau pengwakaklah fokus dengan apa yang kita ajarkan. Tapi, tujuannya akhirnya dulu. Kalau tujuan akhirnya sudah nampak baru kita memikirkan bagaimana penilaiannya dan apa yang akan kita ajarkan. Kita akan membahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Sebelum ini, kakak-kakak, saya analogikan seperti ini untuk backward design ini tentang fokus pada tujuan akhir. Contohnya kita akan ke pengandaran. Nah, yang kita pikirkan bukan perjalanannya dulu, tapi tujuannya dulu. Saya akan ke pengandaran. Itu tujuannya ke pengandaran. Baru di situ yang kedua tadi apa? Assessment. Apa assessmentnya yang menandakan kita sudah sampai di pengandaran? Misalnya selfie di pantai barat. Nah, itu assessmentnya. Tujuannya ke pengandaran, assessmentnya selfie di pantai barat. Baru kita tentukan aktivitasnya. Yang punya mobil, bawa mobil, boleh. Yang punya motor, pakai motor, boleh. Yang tidak punya motor, tidak punya mobil, nebeng teman, boleh. Ininya apa? Rangka berpikirnya. Jadi kalau dulu kita, biasanya kita akan berpikir aktivitasnya dulu. Kebermaknaannya akan berbeda jika kita berpikir tujuannya dulu. Kalau dulu sebelumnya, termasuk saya pun merasa kalau mau mengajar itu, besok saya mau mengajar poli. Dukating, tujuan pembelajaran nama yang penting di lapangan rame. Atau minta besok saya akan mengajar senam irama. Ah, senam, mikirantai. Senam naonnya, kumahannya, gitu. Dukating, tujuan nama. Yang penting besok senam di lapangan baru dah kerame seserian, udah segitu. Artinya kebermaknaannya kurang. Beda kalau saya berpikir tujuannya dulu. Besok saya ingin anak-anak mengetahui pola lantai dalam senam. Misalnya. Terus asesmennya gimana? Oh, saya asesmennya observasi saja. Besok dengan diberikan contoh pola lantai, saya akan observasi anak-anak mana yang bisa mengikuti, mana yang tidak. Aktifitasnya baru saya pikirkan aktivitasnya apa. Kalau ada, apa namanya, ada speakernya, bisa speaker sama laptop. Kalau tidak ada, laptopnya speaker sama handphone. Kalau tidak ada handphonenya, tidak ada speakernya, oke, seperti hitungan saja, gitu. Itu baru aktivitasnya. Atau misalnya tempatnya di mana dan lain-lain. Dalam ruangan, luar ruangan. Bayang ya, kakak-kakak. Dengan backward design ini, kebermaknaan pembelajaran akan lebih kepada siswa-siswi kita. Kita teruskan. Oke, ini menyusun perencanaan pembelajaran melalui kerangka backward design ini. Kita mulai dari tujuan satu. Tujuan pembelajaran itu berpikirnya seperti ini, kakak-kakak. Satu, apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Ini pertanyaan pada tujuan pembelajaran. Apa yang kita inginkan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran? Kedua, tujuan pembelajaran jelas dan spesifik. Yang ketiga, perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ini bagaimana kita membuat sebuah tujuan pembelajaran. Contohnya seperti ini, kakak-kakak. Pada fase B, elemen terampil bergerak bunyi capaian pembelajarannya seperti ini. Peserta didik memeragakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Ini contoh capaian pembelajarannya seperti ini. Fase B itu berarti kelas 3-4 ya, kakak-kakak. Nah, tujuan pembelajarannya dari fase, elemen, capaian ini kan standar ya, kakak-kakak. Sudah ada dari standarnya. Baru kita menentukan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang bisa kita masukkan di antaranya ini contoh ya, kakak-kakak. Nah, contohnya seperti ini. Seperti ini, peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah, ini kakak-kakak. Oke, kita lanjutkan. Ini tujuannya. Lalu yang keduanya, kita masuk ke asesmen. Tujuannya sudah yang ini. Sekarang bagian dua, asesmen pembelajaran. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mengetahui peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerakan senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Ada dua pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun. Kakak lihat. Apakah ini sesuai? Manakah asesmen ini yang sesuai? Pertama, asesmen dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Dan yang kedua, apakah ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ini? Atau yang kedua, asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam. Nah, kira-kira yang mana kakak-kakak yang sesuatu atau yang kedua nih? Yang sesuai asesmennya untuk tujuan pembelajaran yang tadi kita, yang dicontohkan di atas. Boleh ditulis di kolom chat kakak-kakak. Ya, kak Sofian yang kedua, yang kedua, kak Repi, kak Rodiana yang kedua. Oke, kedua, 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 kedua. Sepakat ya, tampaknya ya, kedua ya kakak-kakak. Kita tidak bisa menilai atau tidak sesuai jika menilai demonstrasi rangkaian gerakan senam irama melalui asesmen pertanyaan dan jawaban pilihan ganda. Nah, tapi dengan rubrik performa ini akan lebih sesuai ya kakak-kakak. Terima kasih seperti itu kakak-kakak cara kerjanya. Setelah tujuan, baru kita ke asesmen. Jadi, sudah jelas nih tujuannya seperti ini, asesmennya rubrik performa atau unjuk kerja. Nah, baru aktivitas pembelajarannya kita pikirkan. Ini sudah tujuan asesmennya, baru aktivitas pembelajarannya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tersebut? Ini pertanyaan pemantiknya untuk menentukan aktivitasnya. Lalu, aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak. Dan tentu saja selaras atau alignment dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Ini, apa namanya, aktivitasnya harus menyenangkan. Terus, engaging itu di awal kita pernah membandingkan engaging dengan involving. Engaging itu anak merasa terlibat, betul-betul terlibat dalam aktivitasnya. Kalau involving, anak-anak hanya ikut. Ini terlibat dalam kegiatannya. Sesuai dengan perkembangannya sendiri dan selaras dengan penilaian, selaras dengan asesmen ini yang sudah kita tetapkan. Oke, kita lihat aktivitasnya. Nah, aktivitas yang dapat mencapai tujuan yang dinilai dengan asesmen pembelajaran di atas. Aktivitas apa? Oh ya, sama ini pertanyaan yang tadi ya. Nah, itu pertanyaannya. Ini kan ada beberapa. Jadi, pilihan aktivitasnya bisa banyak ya, kakak-kakak. Apakah senam, irama, mengikuti, mengikuti contoh guru di depan. Atau senam, irama, gerakannya bebas. Membuat, menciptakan gerakan sendiri itu kan sesuai dengan kemampuan anak ya, kakak-kakak. Yang penting ini, menyenangkan. Atau misalnya pilih, ini anak-anak ada pilihan beberapa pilihan senam, mau yang mana. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi, banyak pilihan aktivitasnya. Oke, kita lanjutkan ya, kakak-kakak. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau memperbagi elaborasinya, kakak-kakak terhadap network design ini? Tiga komponen utama dalam RPP ini. Barangkali ada yang mau bertanya atau menambahkan pengalamannya. Adakah kakak-kakak? Belum ya? Oke, jika belum ada, kita lanjutkan dulu. Oh, ada-ada nih. Kak Adikdik, bangga kak Adikdik. Ijin bertanya kakak, rekan-rekan semuanya. Ini kakak terkait asesmen pembelajaran, waktu pelaksanaan pembelajarannya bagaimana, Pak? Apa itu, Pak? Oke, ke praktiknya mungkin kak Adikdik ya. Dengan asesmen seperti ini, kak Adikdik ya. Dengan asesmen rubrik performa ya. Itu maksud-maksudnya, kak Adikdik? Iya, iya, Pak. Iya, Kak. Oke, oke. Silakan, kakak-kakak yang lain ada yang mau mencoba memberikan penjelasan kepada kak Adikdik, kakak-kakak yang lain. Dengan rubrik performa, bagaimana proses kita melakukan penilaian terhadap materi ini, terhadap tujuan pembelajaran yang tadi. Ada yang mau berbagi? Kakak-kakak. Bangga, kak. Siapa ini yang? Ada, Kak, yang mau berbagi dengan kak Adikdik bagaimana laksananya di lapangan, gitu maksudnya? Dengan asesmen seperti ini. Bangga, kak Wil dan? Ijin kakak-kakak semuanya, izin menambahkan, sama izin menjawab, hal yang biasa saya lakukan ketika melakukan asesmen ketika pembelajaran, salah satunya yaitu, Pak, dengan melakukan observasi ketika pembelajaran, baik secara tulis atau pengamatan, Pak, seperti itu mungkin. Ya, gitu, kak Adikdik. Gimana, kak Adikdik, apakah cukup membantu? Iya, Pak. Ini kita, kalau observasi tertulis itu, kita pegang rubriknya, terus nanti anak-anak melakukan, kita sambil memberikan penilaian gitu, Kak Wildan, ya? Mohon, mohon, Pak. Iya, Pak. Oke, itu, Pak. Ini dalam perkembangannya nanti bisa anak-anak saling menilai, bisa juga, bisa dengan pengamatan nanti kita memberikan penilaiannya setelah selesai pembelajaran, karena kita harus memandu anak-anak itu teknis saja, Kak Adikdik, ya, di lapangan, ya, Kak Kakak. Oke, kita lanjutkan, ya, Kak Kakak. Terima kasih, Kak Adikdik, terima kasih, Kak Wildan. Nah, ini, masih tentang backward design, jadi tampaknya Kak Kak Kakak. Backward design ini yang ingin ditanamkan oleh program PKG ini, Kak Kakak, kepada kita. Agar kebermaknaan proses pembelajaran itu betul-betul didapatkan oleh anak-anak kita. Jadi, tiap kita mengajar itu, hubuh tujuannya, gitu. Tidak hanya sekedar main di lapangan, tidak sekedar bergembira. Seperti di awal kita pernah bahas, kalau anak-anak hanya sekedar bergembira saja, cukup saja kita bawa badut ke sekolah, tidak perlu guru PJOKA, gitu. Bawa badut ke sekolah, anak-anak gembira, selesai. Tapi, kebermaknaannya beda kalau kita sebagai guru PJOKA yang memberikan. Karena, sekali lagi, PJOKA itu adalah pendidikan, ya, kakak-kakak pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Bukan hiburan, PJOKA itu bukan hiburan, tapi pendidikan. Makanya, kita mulai dengan tujuan pembelajaran, lalu mengembangkan asesmen pembelajaran, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya, langkah lain yang perlu diperhatikan, selain komponen utama tadi, tiga langkah di awal itu komponen utama, ya, ini ada langkah lain yang perlu kita perhatikan. Diferensiasinya, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitasi, dan sumber daya lainnya. Lalu, menyusun langkah pembelajaran, kemudian menyusun rencana keselamatan. Ini kan tiga, ini tiga tadi, nah, ini kerangka pikirnya, satu, dua, tiga. Masih dalam tatanan konsep, konsep di kepala kita, nih, kakak-kakak. Tujuannya etak, asesmena etak, rencanakan kegiatan. Nah, ini dalam rencana kegiatan juga masuk, harus diferensiasinya masuk. Kalau siswa kita, apa namanya, heterogen. Dan biasanya selalu heterogen, ya, kakak-kakak ketika kita mau memberikan, ini, apa namanya, tampil bergerak ini. Ini, kan, paling tidak ada yang sudah mahir, ada yang biasa-biasa saja, atau yang belum berkembang sama sekali. Nah, itu kita, diferensiasinya diperhatikan. Kemudian, mengembangkan sumber belajar, seperti tadi saya bayangkan, ada apa, peralatan yang ada, apa, terus, fasilitasinya dan sumber daya lainnya, lapangan, kalau misalnya sumber daya lainnya, banyak, apakah ada antara siswa, ada yang sudah hafal gerakan senam, kalau sekarang itu senam apa ya, anggaplah senam TGRI, misalnya. Kalau ada yang sudah hafal, itu kan sumber daya yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang ke, apa, kelancaran proses pembelajaran. Lalu kita susun langkah pembelajarannya, susun menjadi tertulis. Dan juga direncanakan keselamatannya, rencanaan keselamatannya bagaimana. Oke, kita lanjutkan. Ini pertanyaan pemantik lagi. Kenapa desain mundur? Kenapa backward design? Satu, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Lalu kedua, backward design menjadi penerjemah kakak-kakak dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan yang ketiga, kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensif peserta didik. Ini, kakak-kakak, kita menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik kita. Jadi, setiap pertemuan ada tujuan yang ingin kita berikan atau ada tujuan yang kita inginkan anak kita capai. Oke, kita lanjutkan ya ke analisis. Ini, kakak-kakak sampai di sini ada yang mau bertanya lagi atau mencoba berbagi pemahamannya? Sampai di kenapa desain mundur ini sebelum kita ke analisis. Menggak kawiat, menggak. Mik-nya belum dibuka, kawiat. Iya, terima kasih, kak. Mohon maaf, nih, kak. Hanya sekadar mau bertanya juga sih. Sebetulnya, saya ini dengan desain backward ini sudah ada di kepala, gitu ya. Dari mulai tujuan, asesmen dengan aktivitas gerak. Hanya saja, pada yang lalu-lalu, beberapa bulan atau beberapa tahun saya mengajar, memang hal ini belum pernah, gitu, kak. Nah, makanya, saya yang mau saya tanyakan dengan backward ini, berarti pada saat kita melakukan aktivitas, itu akan ada perbedaan di aktivitas gerak setiap siswa, kak. Kalau merujuk kepada hasil asesmen, gitu, kak. Apakah seperti gitu, kak? Mungkin ini masih bingung juga, saya, pada saat pelaksanaannya. Hanya itu, kak, yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada saat aktivitasnya bisa berbeda-beda, gitu, kak Uyad, ya, gitu, maksudnya bukan, ya? Betul sekali, nggak? Iya, betul, kak Uyad. Kakak-kak yang lain, ada yang mau mencoba, nih, mau melaborasi, nih, terhadap apa yang ditanyakan oleh kak Uyad, yang menjadi pertanyaan barusan. Dengan backward design seperti ini, berarti aktivitasnya bisa berbeda-beda. Gimana, kakak-kakak yang lain? Ada yang bisa... Karena berdasarkan hasil asesmen, kak, berdasarkan hasil asesmen, akan ada perbedaan kualitas dan kuantitas anak atau peserta didika. Sip, sip. Bisa dipahami, kak Uyad. Yang lain gimana, kakak-kakak? Ada yang bisa membantu atau berbagi hasil pemahamannya? Gimana, kakak-kakak? Oke. Kalau tidak ada, kakak-kakak, dengan tentu saja, dengan kurikulum merdeka ini justru memang begitu kak Uyad, sesuai dengan kondisi anak. Makanya di sini ada diferensiasi jika kemampuan anak berbeda-beda. Ada diferensiasi yang kita buat di dalam, apa namanya, di dalam pelaksanaannya. Dan itu tidak menjadi masalah, justru dianjurkan, karena harus sesuaikan dengan anak kita. Jangan sampai yang, kalau dengan contoh senamirama ini, yang kita bisa terlihat ya, misalnya dengan contoh senam lantai lah, berguling ke depan misalnya. Jangan sampai anak-anak yang kesulitan melakukan berguling ke depan, sehingga dia tidak ingin berolahraga, tidak mau, takut. Nah, itu kita yang mendesain, apakah mengganti dengan berguling ke samping, begitu, bergulitikan, tapi dia senang gitu. Atau aktivitasnya kita buat yang lain, namun juga beberapa pilihan, satu, dua, tiga matras, misalnya yang satu berguling ke depan, yang dua, guling ke depannya boleh sambil loncat, misalnya menyerupai Tiger Sprong, terus yang keduanya di matras kedua, itu berguling ke depan saja. Di matras satunya juga, satunya berguling ke samping saja, kalau belum bisa, gitu. Jadi, apa namanya, memang harus berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan anak kita, atau sesuai dengan diagnosis awal. Apa namanya, assessment awal, gitu, disesuaikan. Sehingga, semua anak bisa mendapatkan pengalaman, pembelajaran yang bermakna, dan menyenangkan, ya, Kau Yat, itu harapannya. Gimana, Kau Yat? Siap, terima kasih, Kak. Terima kasih. Jangan pada saat pelajaran, mungkin akan repot juga. Ini, di situ, Kakak-kakak, apa namanya, kita dituntut betul-betul profesional dalam mengelola kelas di situ. Itu kompetensi spesial gurunya di situ, Kakak-kakak. Sehingga dengan begini. Ya, silakan, Kakak, gimana pengalamannya. Pengalaman, dulu pernah pengalaman, Kak. Memang saya pernah taruh di aktivitas gerak, taruh di materi basket, itu ada anak yang memang berkebutuhan khusus, disabilitas, dia aktivitas atau motorik geraknya kurang. Kebetulan, kalau yang lain, misalkan latihan dribbling. Nah, yang satu ini, saya kasih, dia hanya menangkap bola dengan dua tangan. Memantulkan dengan dua tangan, tangkap. Memantulkan dengan dua tangan, tangkap. Nah, seperti itu paling mungkin dambarannya, ya, Kak? Iya, betul sekali, Kak Wiat. Ya, betul-betul. Mungkin misalnya, oh, buat dia terlalu berat, bola basketnya, silakan diganti dengan bola yang lebih ringan, juga bisa banyak-banyak, ya, Kakak-kakak. Iya, pakai bola karet. Iya, itu apa, kembali lagi, disitulah terlihat bahwa guru pejokah ini spesial, Kakak-kakak. Karena tidak semua guru bisa memberikan proses pembelajarannya, atau memfasilitasi proses pembelajaran di kelas. Itu, apa namanya, merdeka belajarnya seperti itu. Dan, kalau kita tidak mampu memfasilitasi seperti ini, tentu saja kita sesuaikan lagi. Seperti apa yang bisa kita lakukan, sehingga anak-anak tetap mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Tujuan pembelajarannya pun kita yang membuat sesuai dengan kondisi atau apa yang kita inginkan disapai oleh anak-anak kita, gitu, Kakak-kakak, ya. Ininya, sehingga benar-benar pengalaman belajarnya yang bermakna buat anak-anak kita. Oke, kita lanjut ya, Kakak-kakak, ke analisis. Nah, ini, untuk analisis ini ada pertanyaan refleksi. Apa yang Kakak-kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan pencapaian, dengan perencanaan yang Kakak-kakak susun? Yang kedua, bagaimana Kakak-kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya? Yang ketiga, apakah perencanaan pembelajaran yang Kakak-kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Dan jika tidak, mengapa? Yang keempat, apa yang Kakak-kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOKA jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Ini, Kakak-kakak, permintanya di Figma. Saya juga sudah menyiapkan di Google Slides. Biasa menghindari beratnya Figma. Jadi, saya akan bagikan link Google Slidenya. Sebentar. Saya akan bagikan di kolom chat. Itu sudah masuk di kolom chat, Kakak-kakak. Silakan masuk di isi di bagian yang ada namanya. Saya akan coba juga ke WA. Oke. Kakak-kakak, bagaimana Kakak-kakak? Kakak-kakak, silakan. Ijin, Kak. Saya pernah buka kemarin di LMS. Ini itu, ininya hampir sama ya dengan soal, kalau tidak salah, dengan soal yang 1.6 titik C ya? Kalau tidak salah gitu. Oh, untuk pertanyaan ininya, Kakak-kakak Agung ya? Iya, betul, Kakak. Iya, tampaknya mirip, Kakak. Ini kalau Kak Agung sudah mengisi di LMS, sama juga jawabannya tidak apa-apa, Kak Agung. Siap, siap, Kakak. Belum baru merancang ini, saya kemarin. Iya. Bangga, silakan diisi sesuai di tempat namanya masing-masing. Bangga, silakan di tempat namanya masing-masing. Terima kasih. Sampai kembali, sedang menjawab. Sedang mengetik. Oke, Kak Adit juga nomor satu yang diharapkan adalah siswa-siswi senang dan memahami terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Ini untuk akses Google Slidenya aman ya, Kakak. Kalau ada yang kesulitan, langsung saja dibuka mic-nya. Jika kesulitan mengakses Google Slidenya. Pak Apendi masih mengetik. Kak Agung. Mengharapkan peserta didik memahami betul tujuan atau sebuah pembelajaran sehingga pembelajaran benar-benar terarah dengan terjadinya perubahan behavior pada siswa-siswi dan kondisi pembelajaran yang diharapkan. Oke, Kak Repki. Harapannya jika peserta didik mampu dan bisa mengembangkan keterampilan, mengerti akan makna kesehatan, pola hidup, sehat, dan menjaga kebugaran jasmani dan rohani. Oke. Terima kasih. Biasa masih Kak Sofyan. Apakah kesulitan masuk Kak Sofyan ke Google Slidenya? link-nya belum dapat Pak. Tadi gangguan ke luar masuk. Oke, bentar. Di kolom kit Kak ya, Kak Sofyan ya. Kakak-kakak ada yang kebuka ininya apa namanya WA-web di laptopnya bisa tolong dibagikan. Saya ini loading WA-web belum masuk dari tadi. Tolong bagi ke grup link-nya kalau ada yang buka WA-web-nya. Oke. Terima kasih. Suatinya? Senang signifiki właściwie? Saat-tapi kalau ada yang dimana-ahe только混lad. Saat-tapi muda tidakavic. Saat dieg metevic pihak itu zero. Saat-tiang ceritakan jika sudah mencari kita. Saat yang dia itu masukkan day selama jasni dan pasmati para kami. Terima kasih. 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 bulu tangkis misalnya dimodifikasi gitu dengan dokter atau gimana untuk dimodifikasi pernah pak dengan kak dengan anak-anak disuruh membawa alat pemukul dan dari alat pemukul dan bolanya pun dimodifikasi dengan bola yang diterbit dari kertas diisi batu dan dengan dilakbanin pak kak seperti itu nah gimana ketika anak-anak mendapatkan apa namanya kegiatan itu kak Sofian gimana kira-kira tangkapannya atau terlihat di lapangan bagaimana anak-anaknya terlihat di lapangan anak-anak begitu antusias ketika ada aktivitas pembelajaran dimodifikasi seperti bulu tangkis karena saya tugaskan anak-anak untuk membawa alat seperti kayu atau apa yang bisa dibuat alat pemukul dan membuat bola sendiri bukan kok jadi ya alhamdulillah semua anak-anak bergerak dengan aktif gitu kak jadi itu ya kakak-kakak dengan kita memberikan sesuai dengan minatnya kesenangan anak-anak akan lebih ya lebih ketika anak-anak senang mudah untuk kita arahkan ya kakak-kakak itu salah satu apa efek dari kita memperhatikan mempertimbangkan tingkat perkembangan minat dan kebutuhan khusus peserta didik tadi itu terima kasih kakak-kakak yang lain tentu saja punya pengalaman masing-masing yang unik ya yang belum tentu kita bisa bagikan semua malam ini terima kasih kakak-kakak sikta Ferdi peserta didik mengembangkan pertampilan fisiknya membuahkan menumbuhkan pria samati mantar teman memahami pentingnya kesehatan warga serta menumbuhkan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab selama penilaian konservasi peserta didik mampu menampilkan gerak motoriknya dengan bagus menikmati pembelajaran dengan semangat dan aktif menjawab dalam sesi evaluasi pembelajaran sudah perjalanan pembelajaran tidak sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi siapa yang diningkan diartasi siapanya aspek kognitif efektif dan psikomotor kak Repki harapannya oke kak Repki ini sudah selesai juga kak Agung kak Agung nomor empatnya tidak kelihatan oke menempatkan aset ya kak Agung sudah ya kakak hampir semua sudah selesai kita kembali ke powerpointnya itu apa-apa yang kakak kakak sampaikan ternyata hampir semuanya sudah mirip ya kakak dalam prasen bahkan tadi ada yang spesial ketika kak Sofian bercerita tentang pengalamannya ketika memberikan pembelajaran sesuai dengan minat tentu saja antusiasmenya akan lebih tinggi dan kalau sudah antusias seperti itu apa namanya anak-anak akan lebih mendapat maknanya lebih mendapat lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan kita lanjutkan kakak-kakak apakah perencanaan pembelajaran atau modul ajar kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi tujuan pembelajaran di kolom chat saja kakak-kakak ya atau tidak apakah perencanaan pembelajaran kakak-kakak diawali dengan mengidentifikasi CP boleh di ketikan di kolom chat ya atau tidak ini pertanyaannya kakak-kakak kita menjawab apa adanya kita akan lihat bagaimana sehingga nanti kita bisa saling berbagi kita lanjutkan ini rumusan ABCD dalam tujuan pembelajaran kakak-kakak sekalian pada bagian ini sekarang ada beberapa apa namanya ada sesuatu hal yang baru bahwa untuk menyusun tujuan pembelajaran itu cukup dengan dua dua C kalau tidak salah ya kakak-kak kompetensi dan konten ini kayaknya kakak-kakak agung betul gak kakak-agung untuk sekarang menyusun tujuan pembelajaran betul pak jadi kalau tidak salah itu saya pernah baca juga pak yang ini apa tujuan pembelajaran yang ABCD ini sesuai pak oke sip yang ABCD ini bisa kita pakai kalau yang pakai dua C juga bisa kita pakai jadi kakak-kakak itu tidak kaku yang jelas belajar mengajar itu ada tujuannya ya kakak-kakak ya jika kita menggunakan ABCD ini ini sudah lengkap kita tidak perlu lagi menyusun indikatornya tapi ketika-ketika kita menggunakan dua C tampaknya kita harus menyusun kriteria ketersenpaian KKTP-nya kriteria ketersenpaian tujuan pembelajaran itu bedanya kakak-kakak tetap saja nanti disitu di KKTP itu akan muncul ini ABCD ini gitu itu simpelnya intinya mengajar kita harus ada tujuannya kita lanjutkan nah kita akan ke analisis sebuah RPP nanti akan dibagi tiga kelompok masing-masing anggota kelompok menyiapkan perencanaan pembelajaran atau modul yang sudah diunggah pada sesi asinkronus kalau tidak ada kalau ada yang sudah mengunggah belum di sesi di LMS kalau belum RPP yang ada saja nanti di antara kakak-kakak waktunya 20 menit setiap anggota kelompok memaparkan modul ajar untuk dianalisis berkaitan antara tujuan assessment dan lain-lain ya diferensiasi pengumuman super belajar fasilitasi tiap kelompok menuliskan perbaikan modul ajar masing-masing anggota tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan oh ini maunya seperti ini tapi dengan waktu yang terbatas kakak-kakak nanti kakak-kakak dibagi tiga kelompok dalam kelompoknya angkat satu RPP satu RPP-nya dianalisis untuk disesuaikan dengan rangka backward design itu yang akan kita lakukan apakah bisa dipahami kakak-kakak menganalisis satu RPP secara berkelompok disesuaikan dengan backward design paham ya dalam waktu 20 menit ke depan nanti sudah selesai baru presentasi oke kakak-kakak ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya saya kalau tidak saya akan membagikan kelompoknya nanti kelompok satu yang di ruang utama di main room ya kelompok dua di bor satu kelompok tiga di bor dua kak kak mohon waktunya sebentar mau bertanya terkait RPP yang harus di upload LMS apakah boleh RPP yang ada atau memang harus backward atau memang kurikulum merdeka kebetulan 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 saya sudah merancang dan sudah membuat video pembelajaran juga sih ya siap oke gitu kak terima kasih RPP di modul 1.6 ini kan kau lihat maksudnya kan maksudnya untuk yang modul 1.6 ini kan kau lihat ya ya betul betul kak oke untuk yang modul 1.6 RPP disesuaikan dengan kerangka backward design nanti akan saya periksa akan ada revisi gitu kau lihat jika dianggap belum sesuai sesuai dengan hasil pemeriksaan saya kalau sudah sesuai tidak perlu direvisi itu saja kau lihat untuk yang modul 1.6 disesuaikan dengan kerangka backward design gitu gimana kau lihat cukup jelas tapi saya kebetulan video pembelajarannya sudah kalau kalau video tidak apa-apa kalau yang video pembelajaran tidak apa-apa menggunakan RPP yang lama oke siap terima kasih jadi tugas yang di modul 1.6 tidak perlu kita sesuaikan dengan tugas video pembelajaran yang untuk ke modul 2 nanti gitu siap terima kasih silakan yang sudah ada undangan ke room silakan berangkat yang tidak ada undangan berarti di kelompok 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 10 oke kakak-kakak kelompok 1 silakan sudah bisa mulai berdiskusi itu teknisnya saya bagikan di grup namun realnya kan kita cukup mengangkat satu RPP untuk didiskusikan bersama-sama di kelompoknya lalu disesuaikan dengan kerangka backward design gitu kakak-kakak ya selamat berdiskusi cek, cek cek jadi kumaha ya teh kakak-kakak he he so kumaha kak so pia oh kadir kajeng kawian maka kawian badan kawian ke kalau habib habib mengiringan helayate santiasa mikir tarik aduh mohon tak itu enggak puluh bu tadit itu santiasa mikir tarik kita ke ne kan fokus Oh Insya Allah nanti asal dibantu Mabbing abang pas kering segedik RPP Nusaha sok mangga ngabih tegaduh kawildan lah gaduh kawildan HP Pak Bapak menanggung ayat nyetak ayah ya tadi saya RPP itu manawi ayo atis mp sugan aja kalanya kurang tinggal helak mudah-mudahan suka nih mau ngebahas Aruki ya ini lintah persiapan selamat menikmati rumah kade tuh RPP NRWP Nukumasa RPP Nukumasa Tidak Tidak hai 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 iya iya paling nggak kemahakan share screen atau kemahak mohon share screen share screen hai 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 loading gimana ayah way amanya selamat menikmati 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 analisis tujuan kakak kakak waktunya habis kakak ya ini nanti dapat kita presentasi kelompok yang sudah selesai saja duluan oh siap kak terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ke main room kakak kakak yang dari kelompok 2 dan kelompok 3 kelompok 2 apakah diskusinya selesai tadi kelompok 2 gimana selesai tadi diskusinya selesai selesai kak selesai kak oke yang kak Uyad tiga atau belum kak Uyad tadi di bor 2 yang di bor 2 yang kelompok 3 tadi apakah selesai yang kelompok 3 tadi apakah selesai kak Uyad dan kawan-kawan kak Uyad dan kak Uyad Kelompok 1, Pak, sama Oh, itu kelompok 2 ya Yang itu ya Kalau yang di kelompok 3 tadi, apakah selesai Diskusinya, kakak-kakak? Halo, kelompok 3 atau por 2 Apakah selesai Diskusinya? Belum selesai, kak Oke, kalau begitu langsung saja Kelompok Kak Agung, Kak Me, Kak Gertiansa Untuk presentasi Agar kita, apa yang kita harapkan Bisa tercapai gitu, kita lihat nanti Bagaimana kita komentari Apakah sesuai dengan Langkah backward design yang kita Pahami sama-sama gitu Silahkan kelompok Kak Agung, Kak Me Kak Gertian, sah-sahat mempunyai presentasi 5 menit ya presentasinya Siap, Bu Me Ijin menampilkan ini, Pak RPP-nya yang siapa? Yang Bu Me aja Yang Bu Me ya Kalau yang saya, kenapa saya yang menjelaskan? Kan saya juga harus direvisi Muncul enggak, Bu Me? Muncul-muncul Oke, silakan Bu Me Bismillahirrahmanirrahim Ijin kakak-kakak semuanya Ini RPP yang saya buat Saya buat RPP itu untuk fase C Khususnya di kelas 5 Materi yang saya ambil itu Yaitu belajar Melalusi gerak Materi yang diambilnya Yaitu permainan bola besar Yaitu bola basket Nah, ini untuk capaian pembelajarannya Dan tujuan pembelajarannya Mungkin sudah terlihat jelas ya Capainya itu peserta didik Berpartisipasi secara positif Dalam kelompok atau tim Dengan memberi kontribusi pada aktivitas kelompok Mendorong orang lain Dan menegosiasikan peran dan tanggung jawab Lalu, tujuan pembelajaran yang pertama Peserta didik dapat menjelaskan Kombinasi gerak dasar non-lokomotor Dan manipulatif dalam permainan bola basket Lalu, yang kedua yaitu Peserta didik mempraktikan kombinasi gerak dasar Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Dalam permainan bola basket Lalu, yang ketiga Peserta didik secara berkelompok Dapat mendemonstrasikan gerak dasar Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Dalam permainan bola basket Asesmen yang saya gunakan Yaitu asesmen dengan rubrik Dengan mempraktikan kombinasi gerak dasar Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Dalam permainan bola basket Boleh, Pak Perdi? Mohon maaf Nah, untuk profil pelajar Pancasilanya Yaitu bergotong royong, mandiri, dan bernalak kritis Tarana dan perasaan yang saya gunakan Yaitu modul tentunya Bola basket Nanti mungkin ada modifikasi juga Lalu, kons dan gambar Dari keterangan overhead pass Chest pass, bone pass, dan dribble Yang saya ambil Lalu, target peserta didiknya Yaitu 70% siswa dapat mengetahui Dan mempraktikan gerak dasar Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif Dalam permainan bola basket Lalu, ada diferensiasinya Yang pertama, diferensiasi yang saya gunakan Yaitu dengan proses menggunakan Model pembelajaran PBL Atau problem-less learning Lalu, pembentukan kelompok Dengan gaya belajar Dan memberikan masalah kepada setiap kelompoknya Dan untuk kegiatannya Seperti biasa ya Itu normal seperti biasa Mungkin ini gambarannya saja sedikit Yang saya gunakan itu Pembelajaran dengan Diferensiasinya problem-less learning Jadi, nanti pembelajaran yang saya ambil itu Saya mencetak gambar ini Gambar tentang overhead pass Bone pass, chest pass, dan dribbling Lalu, siswa itu nanti dibagi Menjadi empat kelompok Pembagian kelompoknya itu Bisa dengan menyebutkan angka Satu sampai empat Lalu, yang satu berkumpul dengan yang satu Yang dua dengan yang dua Yang tiga dengan yang tiga Atau yang empat dengan yang empat Seperti itu Dan nanti, setiap kelompoknya itu Mereka memilih satu lembar kertas Untuk mereka pahami Dari teknik dasar itu Misal, kelompok satu mengambil Teknik dasar tentang bone pass Berarti, kelompok itu harus memperdalam Bagaimana caranya Melakukan bone pass secara benar Jadi, mereka itu dikasih masalah dulu Gimana ya caranya Supaya bone passnya itu benar Mereka berdiskusi Bersama kelompoknya masing-masing Nanti, setelah mereka sudah siap Misalnya, setelah 10 menit Dikasih kesempatan Mereka lalu mempresentasikan Bersama kelompoknya Secara bergiliran Dan semuanya gitu Harus secara merata Melaksanakan Prakteknya gitu Nanti, kalau misalnya Semua sudah betul Semua bisa Memahaminya Dan bisa menerapkannya Lalu bisa mendiskusikan Dan memberikan Pemahamannya kepada Kelompok yang lain Dengan mereka Mempresentasikan kembali Nah, nanti ditukar lagi Kelompoknya Yang satu ke dua Yang dua ke tiga Jadi, semua materi itu Nanti Semuanya itu Tersampaikan Lalu, format Assessment yang saya gunakan Tadi itu dengan rubrik Rubriknya kan Itu ada di bawah mungkin Nah, ini rubriknya Jadi, siswa itu Nanti dengan melakukan Observasi ya Tentunya Observasi pada saat Proses pembelajarannya Nanti bisa dilihat Mana siswa yang memang aktif Mana siswa yang hanya Nempel sama temannya Dan ikut-ikut saja Mana siswa yang Belum bisa Melaksanakan Nanti akan terlihat Jadi, assessment yang saya gunakan Dengan assessment Apa namanya Rubrik penilaian Rangkaian gerak mungkin ya Seperti itu yang tadi Sudah dijelaskan oleh Kakak fasilitator juga Lalu mungkin Untuk pertanyaannya Untuk Mengembangkan dengan pertanyaannya Sebetulnya sih Sebetulnya kalau untuk Membahas pertanyaan Saya juga masih bingung ya Karena ini kan RPP yang saya buat Harusnya orang lain Yang mempresentasikan Dan harusnya juga orang lain Yang menjawab Karena mungkin RPP saya juga Masih banyak kekurangannya Gitu ya Pak ya Tapi Saya coba jawab dulu aja Dengan hasil diskusi yang tadi Menurut teman-teman saya Bahwa Keterkaitan antara tujuan Assessment Aktivitas pembelajaran Itu katanya sudah sesuai Ada dari keterkaitan antara Tujuan Assessmentnya Dan rangkaian pembelajarannya Sudah ada Lalu Memperhatikan Diferensiasinya juga Katanya sudah ada Karena Memang siswa ini kan Dibagi berdasarkan Tekniknya yang masing-masing Dan Bisa juga nanti Pembagian kelompoknya Berdasarkan dengan Kemampuan siswanya Lalu Mengembangkan sumber belajar Juga sudah ada Dengan fasilitas yang saya gunakan Karena Nanti juga di akhir pembelajaran Kan ada games Ada permainan seperti itu Dan Tentunya ringnya Karena tidak punya Jadi tentu saya akan Modifikasi Bisa dengan menggunakan Kursi-kursi Lalu bolanya juga Karena saya pribadi Tidak mempunyai bola basket Yang besar Yang banyak Jadi mungkin saya akan Modifikasi dengan Bola karet Yang kecil Lalu Sumber daya lainnya Dan mungkin untuk Kerangka backward design Saya memang sudah menggunakan Kerangka backward design Walaupun mungkin belum sempurna Tapi saya mencoba untuk Membuat backward design ini Dengan semampu saya Itu mungkin Presentasi dari saya Kepada rekan-rekan semuanya Silahkan untuk Di komentari Dan dikasih revisi Karena tentunya Saya sendiri Masih perlu banyak belajar Dengan apa yang saya buat ini Saya masih perlu Betul-betul Perlu banyak Direfleksi lagi Terima kasih untuk semuanya Bangga kakak-kakak Silahkan untuk merefleksi RPP saya Untuk menerima Anggapan dari kelompok lain Atau dari kelompoknya sendiri Tidak apa-apa kakak-kakak Oh Kapitian saya keluar Kami terlempar Kayaknya Tuh Poster screennya yang keluar Lanjut apa-apa kakak-kakak Oh iya Mungkin Saya sendiri yang ingin bertanya Sebetulnya Dari kerangka yang saya itu Saya masih Mempertanyakan Tentang RPP yang sebetulnya Yang benar itu Seperti apa Karena Mendengar Atau berdiskusi Dengan berbagai orang ahli Berbagai orang yang Lebih Hebat Selalu berbeda-beda Menjelaskan tentang RPP itu Nah ada salah satu dosen Yang pernah membahas Bahwa Kalau misalnya Untuk rubrik penilaian Atau untuk Assessment penilaian Lebih baik Pertanyaan itu Tidak usah ditulis Di RPP Katanya Jadi Lebih bagus lagi Untuk Otodidak Jadi Sesuai situasi Kondisi pada proses Pembelajaran tersebut Kalian baru menciptakan Pertanyaan Ada yang seperti itu Bilang Pak Dan itu Sangat kekeh Dosennya harus Pakom RPP itu harus Seperti itu Sedangkan Melihat sekarang Yang kurikulum sekarang Kan tidak seperti itu Jadi terkadang Saya suka teringat Jadi ini yang betul Yang mana Karena Setiap kurikulum itu RPP berubah lagi Berubah lagi Dan jadi Apalagi ini kan Perubahan dari Kurikulum 13 Ke kurikulum merdeka Itu sangat dekat Jaraknya ya Tidak berpuluh-puluh tahun Hanya beberapa tahun Jadi memang Jadi RPP yang betul Itu sebetulnya Seperti apa gitu Pak Apalagi Ini kan atas Nama kurikulum merdeka Harusnya kan Baru dimerdekakan Dengan RPP gitu Tapi tetap aja nih RPP harus beberapa lembar Harus beberapa lembar Jadi sebetulnya Pak RPP yang betul itu Seperti apa gitu Mohon penjelasannya Terima kasih Ada terekat-terekat Yang memenang api Aku kayaknya Memenang api Ini masih hangat Lagi kuliah Kak Agung nih Ijin Kebetulan itu Yang menyimpulkan yang Gue May Sampaikan itu Desennya sama Seperti saya Pak Jadi pertanyaannya Mungkin sama Saya pribadi juga Kebetulan kita Satu kampus Satu kampus Beda Oke terima kasih Kak Agung Yang lain Gimana karena Waktu kita Seperti ya Kak Di tingkat Di tingkat Di tingkat Ahli Kak Kisi Pejokat Alhamdulillah Dua kali Bergabung di Program nasional PKG ini Jadi Ketika membahas RPP ini Itu tadi Yang seperti kami Harapkan Merdeka Jangan kita Taku dengan Harus begini Harus begitu Yang penting Ini Buat gak RPP-nya nih Karena pekerja itu Apakah sudah Kata Laksana kerjanya itu Pencananya itu Disiakan atau tidak Itu pertama Jadi dibuat Tidak RPP-nya Mau RPP Yang seperti Modul Ajar Lengkap RPP Tiga halaman Dua halaman Atau RPP Satu halaman Yang Dianjurkan Sebelumnya Ke awal-awal Kurikulum Merdeka Itu juga Tidak Dipermasalahkan Lalu Ketika Dalam asesmen Kembali lagi Asesmennya Sesuai Tidak Melihat Kebangunan anak Yang kita harapkan Asesmennya Mau Sudah Disiapkan Dislipkan Di RPP Atau tidak Juga Bukan Komponen Ting Tapi Disputkan Asesmennya Apa Karena Pengamatan Juga adalah Asesmen Kalau pengamatan Tidak perlu Kita tulis Atau Kalaupun Mau Ditulis Apa yang Kita amatinya Jadi Ya mungkin Ketika Dosen Memberikan Salah satu Dosen Memberikan Harus begini Harus begitu Itu versi beliau Karena Kalau kita Dituntut Harus begini Harus begitu Yang Akhirnya Kita Menjadi Tepat Mengerjakan RPP Berdeka Pengajarnya Jadi berkurang Saya kira Sementara Sementara Diharapkan Sekarang Guru yang Ada di Lapangan Itu Betul-betul Profesional Guru Yang Pemahamannya Sudah Mumpuni Dan Yang Paling Bayanan Tersatap Siswanya Bisa Memberikan Pembelajaran Kejoka Yang Refleksif Menyenangkan Sesuai Dengan Kebutuhan Murid Itu Yang Diharapkan Jadi Kita Jangan Terpelenggu Oleh Hal-hal Seperti Itu Ketika Ada Yang Berdapat RPP Harus Begini Sekiranya Tidak Ada Yang Salah Tidak Apa-apa Ketika RPP Harus Begini Tidak Apa-apa Karena Tidak Ada Penelian Penelitian Khusus Untuk RPP Yang Berhubungan Langsung Dengan Hasil Pendidikan Tidak Ada Untuk RPP Yang Mempengaruhi Hasil Pendidikan Itu Tidak Ada Yang Ada Rencananya Mempengaruhi Tapi Model Penulisannya Tidak Ada Larangan Tidak Tertulis Pun Sebetulnya Kalau Prokesnya Sesuai Hasilnya Sesuai Itu Juga Tidak Salah Hanya Kita Perlu Berdokumentasi Rencanaan Kita Perlu Berdokumentasi Kenapa Karena Kita Akan Melakukan Refleksi Karena Kita Bisa Lupa Karena Mungkin Saja Suatu Saat Kita Tidak Hadir Kita Titipkan Kerekat Yang Lain Itu Apa Tujuannya Tujuannya Adalah Pelayanan Terhadap Siswa Itu Ya Kami Jadi Tidak Ada Kekakuan Kita Tertemu Dengan Ahli Yang Kaku Seperti Itu Ikan Saja Harapan Beliau Seperti Itu Karena Tidak Besar Beliau Yang Memeriksa Administrasi Kita Itu Jadi Kita Ikan Saja Kak Kaku Enjoy Saja Kita Yang Penting Untuk Anak Anak Kita Terima kasih Sama-sama Kita Kaka RPP Dari Kami Tadi Sudah Cukup Mewakili Backward Design Terangka Backward Design Hanya Kaka Sekali Saya Melihat Maaf Ini Jadi Lewat Waktunya Sekitar 10 Menit Saya Melihat Untuk Diferensiasinya Saya Kira Yang Dimaksudkan Diferensiasi Terhadap Siswa Belum Kami Belum Tidak Tadi Baru Partisi Baru Pembagian Tidak Ada Yang Dibeda Terhadap Siswa Diferensiasi Sesuai Dengan Minat Siswa Tidak Ada Karena Semua Kebagian Partisi Yang Sama Hanya Gilirannya Saja Yang Berbeda Ini Sedikit Pemahaman Kita Terhadap Diferensiasi Kami Sudah Menjelaskan Di Akhir Setelah Selesai Laya Laya RPP Tadi Kami Menjelaskan Bahwa Nanti Disesuaikan Pada Pelaksanannya Dalam RPP Yang Tadi Ditampilkan Hal Itu Belum Muncul Kami Dan Kakak Yang Lain Bukan Untuk Menyalahkan Ini Untuk Evaluasi Kita Bersama Oke Gitu Ya Saya Kira Cukup Untuk Diskusinya Saya Akan Memperlihatkan Sedikit Tugas Lakukan Sebelum Menutup Kegiatan Kita Malam Ini Oke Belum Muncul Nanti Tugas Lakukan Untuk Di LMS Ini Kakak Kak 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 Akan Mandiri Mengerjakan Menyempurakan RPP Berdasarkan Hasil Analisis Pada Sisi Sinkronus Bersama Fasilitator Berdasarkan Hasil Malam Ini Harusnya Hasil Malam Ini Dan Mengunggah Hasil Perbaikan Sesuai Dengan Langkah-langkah Backward Design Punya Kame Tadi Bisa Jadi Referensi Kaka Untuk Rangkah Backward Design Sudah Sangat Ideal Sangat Masuk Bagian Lakukan Modul 1.6 Perjanaan Pembelajaran Pembelajaran Di akhir paket Modul 2 Nanti Di akhir paket Modul 2 Diberikan Waktu Penerjaan Dan Akun Diunggah Bersamaan Dengan Tangkat Tugas Lakukan Lainnya Pada Alur Aksi Nyata Lainnya Jadi Kalau KKKK Selesai Yang ini Silahkan Di Upload Nanti Diperiksa Direvisi Nanti KKKK Dan Ini Bagian Awal Dari Penilaian Aksi Nyata RTP Pada Aksi Nyata Nanti Harus Menggunakan Rangkah Backward Design Kalau RTP Video Pembelajaran Kewajibat Menggunakan Backward Design Seperti Yang Tadi Ditanyakan Di awal Pertemuan Tadi Ini Mengingat Lagi Tujuan Pembelajaran Kita Malam Ini Serta Dapat Menyusun Perencanaan Pembelajaran Pejoka Dengan Backward Design Dan Terima Kasih KKKK Sekali Terima Kasih Untuk Pertemuan Malam Ini Mudah Mudah Kita Bisa Mendapatkan Saripati Dari Pertemuan Malam Untuk Kita Terapkan Dalam Proses Pembelajaran Kita Sehari Hari KKKK Oke Menutup Pergiatan Malam Ini Seperti Biasa Silahkan Yang Mengambil Gambar Saya Sambil Menutup Rekaman Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Terima kasih Terima kasih.